Instruksi pemerintah kota Palembang dikeluarkan sebagai persiapan penerapan PSBB. Wali kota meminta warga mematuhi protokol kesehatan COVID-19 jika melanggar akan diberi sanksi tegas. Warga wajib memakai masker dan dilarang membuat kerumunan. Peraturan ini diberlakukan ketat dengan melibatkan petugas keamanan. Waktu operasional pasar juga dibatasi dan melakukan disinfektan berkala. Camat dan Lura diminta melakukan langkah preventif di wilayahnya terkait dilarangnya masa berkumpul. Kota Palembang ini akan dapat kita tahan dan pada akhirnya kita terlepas dari COVID-19. Untuk percepatan penanganan COVID-19, Pemkot Palembang menganggarkan 200 miliar rupiah anggarannya terbagi untuk kesehatan, ekonomi, dan penyediaan jaringan sosial. Ada 40.700 warga yang terdata sebagai penerima bantuan sembaku.